Pelawak dan usahawan populer Soeb mendedahkan jantawan kosmetik Datuk Sri Fido bukan individu yang sedang dikenali buat masa ni Kita bukanlah individu yang sedang kaya berkawan sekarang walaupun ramai yang cuba menekah dan menamakan beberapa individu lain tapi identitinya biarlah rahasia sebab kami masih dalam peringkat berkawan Sebenarnya saya dan Fida sudah lama berkawan sejak Arwasi Tisarah masih ada lagi Kami sama-sama berkolaborasi menjalankan perniagaan ulagi Jadi tak mungkinlah saya akan bercinta dengannya Lagipun kami berdua tak sempadan sebab dia memiliki pengaruh yang terlalu besar dan memiliki segala-galanya Sementara saya mencari seorang yang sederhana dan mampu menjaga anak-anak saya yang masih kecil sebaik mungkin Bagaimanapun Akui dia selesa berkawan dengan Fida atas urusan business makanan yang diusahakan bersama ketika ni Menurut Sueb, siapapun jodoh yang bakal hadap dalam hidupnya Wanita tu perlu mendapat persetujuan daripada ibu serta anak-anaknya Kalau boleh soal jodoh ni saya tak mahu bercerita sangat sebab terlalu sensitif Lagipun jodoh ni rahasia Allah Saya boleh merancang dengan siapa saya nak berkawan tapi tak tahu adakah dia jodoh perbaik saya Cuma andai satu hari saya terbuka hati untuk berkahwin wanita ni perlu mendapat persetujuan daripada ibu dan anak-anak saya terlebih dahulu Sebelum ni Fida tak menolak sekiranya ditakdirkan bercinta dengan Sueb Katanya Sueb memenuhi ciri-ciri lelaki idaman yang dicari selama ni Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!